selamat menikmati yang teman-teman selalu tanya di bagian komen ya kalau yang udah ngeliat aku dari dulu sampai sekarang yang pasti saya tuh beda banget ya ya iyalah udah bertambah usia namanya dulu dan sekarang yang pasti beda tapi banyak yang bilang saya ini tambah muda sepertinya ya tambah tua sih cuman mudanya gimana ya mungkin karena efek kamera dan efek dari cahaya kali ya jika teman-teman ngeliat video-video yang video saya yang lalu ya saya memang beda karena waktu dulu kan saya kerja jadi babu ya jadi kalau kerja jadi pembantu tuh kan harus tahu diri juga gak boleh dandar gak boleh ini itu jadi kita fokus aja sama kerja gitu tapi aku ada sedikit skincare yang waktu ya gak skincare ya untuk penjagaan kulit aja gitu aku pakai masker ya maskernya apa nanti akan aku tunjukin dan sewaktu gak jadi pembantu kan aku juga udah nikah nah saat nikah tuh kan aku juga gak bisa merawat diriku sendiri ya karena ada anak kecil yang perlu aku jaga anak sakit lah apalah kan gak punya waktu buat diri sendiri yang lebih banyak gitu punya waktu paling mandi aja udah gedor-gedor ya jadi ya mana mungkin saya itu buat diri sendiri yang panjang lebar tapi mungkin bagi orang lain bisa tapi waktu itu aku susah ya membagi waktu karena ya gimana ya panjang ceritanya sebetulnya aku berubah yang gak kayak dulu yang biasa aja gitu ya namanya kan video-video aku ditonton banyak orang bos-bosnya suami aku nonton temen-temen suami aku nonton terus saudara yang di Kanada nonton kan gak enak ya kalau aku cuma pakai baju tidur atau kaos terus hebres-hebres gitu jadinya ya daripada mereka berpikiran kok istrinya Paul begitu banget sih gitu kan gak enak ya jadinya jadi mulai udah beberapa tahun lalu aku udah udah berubah ya gak mau terlalu ini banget gitu kalau enggak aku gak nunjukin muka aku gitu terus anak-anakku temennya juga pada nonton tuh mame nyadanya kok gitu ya gitu kan jadinya ya efeknya ke gak akku sih ke anak dan juga suami gitu saat menikah juga aku gak pernah nyalon ya sampai sekarang tuh saya belum pernah nyalon untuk perawatan kulit atau apalah tuh belum pernah paling nyalon tuh cuma buat rambut aja ya potong rambut atau lurusin rambut gitu tiap setengah tahun sekali tapi untuk kulit gak pernah tapi saya ada sesuatu nih saya selalu merawat kulit saya dengan masker masker rumahan bukan masker beli gitu ada masker beli juga kadang-kadang tapi gak selalu ya jadi masker rumahan itu apa aja akan aku share ke temen-temen ya ini ada baking soda ini murah banget ya apa itu skincare ala aku tuh murah karena murah murah jadi karena kulitku itu gak apa gak kemarau ya jadi ikut prehatin gitu oke aku tunjukin aku barusan beli baking soda ya jadi kita masuk ke dalam rumah temen aku tuh baru pulang dari shopping nah ini untuk tip bersih-bersih dan juga untuk bersih muka ya saya itu selalunya pakai baking soda seperti ini ini juga bisa buat untuk kue ini baking soda itu soda kue itu ada gambarnya cookie ini kalau beli di supermarket yang city super itu akan tulisannya bahasa Inggris ya karena aku belinya di supermarket lokal internasional yang biasa itu jadinya bahasanya bahasa Cina tuh seperti ini ini kalau bahasa Inggris semuanya ada buat apa saja ini ada tulisan buat baju ini buat bersih-bersih ini buat tempat sampah biar gak bau buat panci-panci bisa aku tuh kalau cuci piring aku kasih sabun sama baking soda gitu juga ini buat kue seperti biasa aku juga ada nih ini sama aja kalau aku bikin kue aku pakai yang ini sama aja ini nah ini buat baju itu biar putih warna apa aja bisa dan untuk cuci muka saya selalunya aku kasih sedikit di pembersih ya sedikit aja gitu terus aku campur kalau enggak biasanya aku maskeraan ini juga aku campur sama lemon nanti aku tunjukin ya tuh ada tulisannya ini ada tulisannya deh ya yang dulu beli yang bahasa Inggris ya kalau ini basak bahasa Cina oke ini aku selalunya aku pindahkan ke sini tuh habis jadi ini kalau mau mindahin sebentar selalunya aku ayah ini dan aku taruh di bawah ini merengkol-merengkol jadi dibanting-banting dulu biar biar pecah dalam misalnya kan merongkol ya biar bisa gitu biar gampang untuk memakainya kan ini merengkol semuanya tuh ini aku taruh tinfoil biar kalau jatuh kan masih bisa di itu ya bisa diambil lagi gampang itu merengkol segini ya jadi di ayah gini jadi kalau mau pakai gampang dan baking sodanya gimana aku membuatnya setelah ini di ayak ya setelah di ayak selalunya ambil ambil secukupnya ya karena ini baking soda selain untuk bersih-bersih kan juga bisa buat bersih-bersih muka bisa buat bersih-bersih macem-macem ya jadi ini selain untuk kulit aku juga pakai buat gigi ya ya walau gigi aku tuh banyak kenapa gak dirawat gak di behel aku gak suka di behel anakku tuh yang di behel kalau di behel tuh ribet ya jadi sebenarnya aku juga ada perawatan gigi tapi ya gak pernah aku usir ya perawatan gigi ke dentis gitu bersihin gigi juga soal gigi tembel tuh itu udah dari di waktu aku ke Belanda udah udah ke dentis ke benerin gigi dan sebagainya ya jadi gak aku gak seriat cuman ini kalau baking soda selain untuk untuk muka juga untuk gigi aku kalau gosok gigi sering pakai baking soda nah ini baking sodanya ambil secukupnya terus ini lemon ya lemon ini aku selalunya punya ya jadi selain untuk diminum tiap pagi aku juga bisa buat ini tambahan tambahan apa ini baking soda pakai air juga bisa jadi gak harus lemon ya ini aku gini ini ya harus gak usah ditambahin air kalau udah pakai lemon kalau mau tambahin air ya silahkan kalau gak punya lemon karena kalau di Indonesia lemon tuh mahal ya kalau disini murah banget nah ini sampai sampai seperti paste gitu lah ya apa itu gak terlalu lembek gak terlalu pekat nah segini ini udah cukup ya nah ini teman-teman bisa poles di muka gitu ya di muka terus di muka semua merata jangan digosok gitu jangan bukan panci ya ini muka bukan panci kalau buat panci kan digosok gitu ya di panci kilap kalau di muka beda lagi di muka cukup di gini ambil terus ditekan di muka gitu ya ditekan di muka biarkan selama 3 menit jangan kelamaan terus seminggu 2 kali saja jangan tiap hari nanti terlalu banyak vitaminnya ya kalau maskeran tiap hari itu kan terlalu banyak maskernya jadi vitaminnya jadi di kulit itu jadi kering ya jadinya kalau maskeran itu masker ini atau masker buah wortel atau almond atau ini apa lokatnya aku udah pernah share ya ini gak usah tiap hari Pak Oleng ya seminggu 2 kali seminggu 3 kali gitu ya nah itu pelokat kan bisa dilembutkan itu ditaruh di muka gitu juga sama dengan baking soda kalau baking soda juga kalau saya cuci tiap hari ya aku ambil segini aku campur di facial apa itu namanya yang buat scrub itu pembersih muka itu aku tambahin baking soda aku buat muka juga tapi kalau buat masker sampai yang nunggu 3 menit 5 menit itu aku cuman seminggu 2 kali aja nah ini aku kan udah umur 41 tahun ya bener aku tuh udah 41 tahun gak berjerawat kan belum pernah aku berjerawat kalau mbakku sama adik-adikku tuh berjerawat loh orangnya kalau aku enggak oke dan selain baking soda kalau jaman aku dulu waktu masih kerja ya aku gak ada baking soda aku tuh pakai timun gini ya ini timun teman-teman ambil apa ininya ininya diambil ya tuh pinggirnya diambil tinggal tinggal ininya nah ininya dibanyakin ya paling 5 potong gitu terus ditaruh di muka gitu juga juga bisa jadi terserah teman-teman mau yang alpulkat atau yang timun kalau timun ini dulu aku tiap hari karena apa makanya kulitku gak sampai sekarang gak pernah sirawatan ya nah ini dia jadi aku tuh yang sering aku pakai timun isinya terus baking soda terus apulkat gitu kalau dibanding dengan temen-temenku yang sebaya orang sini temenku udah pada keriput kalau aku belum ya alhamdulillah ini kulit tau banget gitu jadi itu dia skincare apa gak usah nyalon di rumah aja ada mau wortel di jusnya buat masker juga bisa tapi jangan tiap hari honey atau honey madu dicampur dengan putih selur juga bisa sambil kerja rumah sambil muka gitu nah selain itu makeup oke akan aku tunjukin lihat nih barang-barangku itu dandananku aku suka beli-beli tapi jarang pakai ya ini apa yang apa yang aku punya disini gak tahu ya pokoknya banyak terus ini juga beli juga jarang aku pakai ini beli juga jarang aku pakai ini apa highlight highlight ya bentar ya tuh seperti ini aku tuh taunya ada ada tulisannya tuh ada gambarnya gitu aja jadi aku tuh orangnya punya barang awet karena awet karena gak pernah dipakai ini tuh blush kok blouse blouse semua baju kali ini bronze terus ini kemarin beli kayaknya bagus banget aku gitu aku nyoba nyoba gitu ya eh gak tau pakai tapi gak selatan tuh aku tuh gak selatan ya kalau ini aku bedak aku tuh dari dulu ini sampai cuman refill mululu ya oke dan lifting juga aku tuh punya banyak banget ya punya banyak banget tapi itu jarang jarang lifting kan kalau ini moisturizer aku selalunya pakai aku tuh kalau gak makeup selalu pakai moisturizer terus kalau skincare tuh pakai gini cleansing apa itu toner terus terus ini serum 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 yang gak tau lah serum atau apalah itu serum lah kalau bulikku namanya serum ini krim krim malam atau siang ini bagus ini dari Swiss ini dari Swiss ini krimnya aku pakai serum terus pakai ini enak banget di kulit itu pokoknya enak gitu rasanya itu kayak pantat bayi gitu loh terus ini water apa ini nutrigena aku dulu-dulu suka pakai nutrigena gel juga kalau malam terus buat mata di bawah mata itu saya kadang pakai L'Oreal nah kalau yang ini ini fondation fondation itu sampai punya tiga ya tuh jadi kalau pakai fondation ini kalau pakai fondation ini selain dapat pertolongan dari Samsung kamera Samsung jadi pori-porinya mulus semuanya ya tapi kalau pakai fondation ini tambah lebih mulus lagi makanya sebetulnya itu ini buat menutup 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 yang kudi kulit kecoklatan bisa bersih banget tapi nggak bisa menutupi utang ini bisa menutupi bercak-bercak coklat di muka tapi nggak bisa menutupi utang oke dan selain itu aku tuh banyak sekali apa ini namanya pensil mata ya pensil mata tuh banyak juga ini sampai nggak pernah aku pakai kayak gini nggak bisa pakai nggak telaten beli-beli doang jarang kepakai kayak kayak gini ya ini masih baru ini ada yang pensil ada yang powder nya maskara jangan tanya aku pakai maskara aku tuh nggak suka bulu mataku hitam gitu nggak suka ya jadi aku tuh kalau maskara nggak beli-beli doang cuman aku taruh gitu jadinya pensil-pensil disini tuh banyak tuh ini aja belum pernah aku pakai juga beli-beli doang stem ini oh iya ini ini juga beli-beli doang nggak pernah aku pakai cuman aku taruh gitu aja cuma masaku aja yang jelalatan tuh ini parkum ini parkum ya parkum ini udah bertahun-tahun ya ini kan kadalu warsa setelah dibuka itu 24 bulan ya kan ada tulisannya 24 bulan kadalu warsa kalau udah dibuka ini nggak aku buang kalau aku buang aku beli lagi otomatis jadinya aku biarin aja gini jadi walau udah kadalu warsa biarin aja misal kalau dibuang beli lagi nggak dipakai lagi jadinya mending biarin aja kadalu warsa kayak apa ini kalau yang bikin ales aku kan nggak bisa dandan kalau ales tinggal pakai ginian ditemplokin mana yang kiri mana yang kanan ada ya lo mau bentuk yang mana ada nih ini right gini terus tinggal jiplak aja dasar tuh ini buat ales aku ada ada dua terus ada lagi nih kalau susah banget bikin ales kalau susah banget bikin ales beli aja stemnya gini kayak ala aku ya ini stem lo mau yang temen temen mau yang mana yang kanan ada yang kiri ada tinggal gini tinggal di pluk gitu jadi kayak setem memang stem ini disininya ada itunya tuh di nul terus di pluk terus ini juga mau yang kiri atau yang kanan semua ada gampang tapi aku orangnya nggak pernah pakai tuh eyebrow stem dari US keren nah kalau ini memang orang ini ya ini agak tebal gini memang tebal banget gitu terus ini juga gini jadi dua ya kanan kiri oke ada semua jadi sebenarnya kalau yang nggak bisa dandan ya ada sebenarnya kalau mau jalan 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 ke biotik kayak gini aku beli kuas aja sampai beli beberapa kali bikinnya dandannya aja nggak bisa nah selain kuas tuh aku juga punya nih ini yang kayak ginian dinul gitu ya memang bagus sih semuanya tertutup bagus cuman disini ini yang capek ya mending ngulenin aku kalau ini kayak gini disini tuh capek banget harus telatan gitu ah mending di wos ada cuman aku tuh orangnya nggak telatan gitu terus apalagi nih oh masker aku tuh masker nih kadang tergantung duit ya kalau punya duit ya aku beli masker yang nutricina kalau kalau yang enggak ya aku cuman masker ginian yang made in korea punya tuh belum aku pakai juga masih banyak sekali pada belinya udah lama ya aku mah mending pakai itu cream aja udah kalau ini kata kalau sambil tiduran gitu sambil editing video ya saya maskeran nah sini juga dari kapan ini ini masker gak tahu nih merek jm solution ini terus ditekan buat itu maskeran juga udah lama gak maskeran nah disini ada nutricina juga ini ini udah lama ini sampai habis tuh cuman aku pembersih aja kayak gini gini aja kayak gini tuh ini masih 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 separoh beli yang itu beli yang serum 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 ya serum terus ininya malah berhenti akhirnya pakai itu nah selain itu aku juga dibeliin ini ganja ya ganja hem ini dari bodyshop ini suami yang beliin ini dibeliin buat muka terus ini buat kaki suamiku kan suka micitin kaki aku ya ngeliat kaki aku kering tuh dibeliin krim ginian kalau malam tuh suka dipicitin sambil nonton tv gitu kaki aku dipotro ginian ini dari ganja ini dari body shop terus minyak ganja ini buat muka bagus banget ini 12 bulan ini setelah dibuka ada tulisannya arab juga tuh gak tau kecil banget ini buat dry skin memang bagus ya ini buat buat muka bagus banget aku nyoba sekali habis itu cuman aku geletakin aja nah ini dia aku tuh skin care nya apa sih ya cuman itu ini ada ini juga ganja ini mango ini bagus banget buat kaki ya buat kulit kan musim dingin ya gitu terlalu dingin harus pakai gitu nah itu dia teman-teman skin care aku apa kadang kan mbak mukanya kau bersih banget gitu nah itu dia aku tuh gak dandan gak apa cuman kalau apa itu kalau ada waktu ya cuman poles pedak aja sama foundation terus tapi yang paling utama itu skin care lotion nya samsung loh skin care samsung belinya dimana mbak kamera bukan aku kan suka apa ngomongnya aneh ngomong skin care samsung lotion samsung tuh pada tanya belinya dimana yaitu pakai kamera kamera samsung sama aja kan kalau dandan kan pengennya cantik pakai samsung kamera kan juga jadi mulus nanti kalau hp nya dimatiin filmnya kelar kan udah ya kembali seperti semula sama halnya kalau makeup juga kan kalau dihapus juga kembali seperti semula jadi ya 50-50 lah jadi intinya itu poinnya itu sama aja gitu jadi pakai kamera samsung lebih lebih gampang daripada makeupnya intinya kan sama aja mau mulus mau makeup juga kelihatan cantik dan mulus gitu aja terima kasih buat teman-teman dan siapa yang mau mencobanya baking soda atau dengan timun itu gak langsung satu minggu ini gak aku kan udah dari jaman dulu ya jadi sekarang aja mungkin efeknya dong padahal ini kamera tapi gak apa-apa tapi jika teman-teman pengen yang mukanya shining and glowing itu dari dokter itu itu namanya chemical peeling ya itu ada tiga macam disini yang light yang medium sama yang strong kalau yang light itu cuma satu bulan kalau yang medium itu enam bulanan bisa tahan di muka mulus itu selama enam bulan kalau yang strong punya yang strong punya itu yang sampai setahun itu mahal banget juga nah itu kayaknya perlu diperban segala macam aku gak tahu sih kata suamiku aku aku gak perlu kayak gitu-gitu warna kulitku kan juga normal fine-fine aja gak ada masalah pecah-pecah atau gimana gitu jadi jika teman-teman kulitnya kok glowing pakai apalah pakai ini kok enggak pakai makeup tapi glowing itu dari dokter ya namanya kemeko kemeko peeling ya teman-teman bisa atau di laser nah gitu kalau maskeran kayak gini ini tiap tiap minggu masker nanti kalau gak pakai masker ya gak itu lagi ya kembali lagi seperti biasa gitu jadi kalau pakai masker ginian harus bener-bener rutin ya kalau entar berhenti maskeran ya kembali lagi gitu aja kalau masker yang kayak timun segala macam itu malah lebih bagus deh oke gitu aja ya aku ini sebenarnya aku gak gak pamer gak apa cuman sering ditanya mungkin karena melihat video aku mukanya kok mulus gitu skincare apa ya itu aja aku tuh pakai fondation terus pakai bedak ini pedak ket ya sama bedak gitu aja aku tuh gak macem macem gak punya waktu tuh bedak padat gini sama fondation jadi di kulit pori-pori itu kelihatan ini ya kelihatan mulus tapi kalau nanti udah cuci muka ya kembali lagi tenggeleng tong gitu tapi aja saya ucapkan terima kasih sudah meninggal komen dan like nya dan dislike nya kadang saya itu gak bisa reply satu persatu karena pekerjaan banyak dan saya ucapkan terima kasih semoga teman-teman sehat selalu bye bye salam